Apa kabar, Koh? Baik, kamu gimana kabarnya, Nena? Alhamdulillah, sehat-sehat. Ini beneran nggak sih masih boleh manggil Koh Ahok atau Pak Ahok nggak sih? Karena aku dibilangin tuh, wah sekarang Pak Ahok kalau dipanggil Ahok nggak mau nengok gitu. Bener nggak, Koh? Siapa bilang, bebas-bebas aja. Katanya sekarang pokoknya kalau manggil harus BTP, Mbak Suki nggak pakai Ahok. Nggak ya, Koh? Kita kan dari dulu Koh Ahok-Koh Ahok aja santai aja kan ya? Nggak masalah. Nggak pernah masalah. Sehat-sehat, Koh? Baik. Ya, Safat udah bisa apa? 8 bulan kan udahan? Udah bisa ngejar, minta gendong lah sekarang. Udah ditatah-tatah gitu kan udah mulai belajar jalan biasanya. Udah bisa merangkak sih. Merangkak? Ya. Mirip siapa ya? Kayaknya mirip bapaknya banget ya? Nggak tau. Ada yang mirip bapak, ada yang mirip abangnya yang ketiga, ada sepupunya. Oh, mirip Daud. Iya sih mukanya bulet-bulet gitu, lucu. Koh, jadi sekarang kesibukan utama apa? Kita sibuk jadi Pertamina ya. Hampir seminggu minimal dua kali, tiga kali meeting juga. Seminggu dua kali, tiga kali meeting? Ya, yang tiap minggu pasti rapat BOD, BOC pasti seminggu sekali ini. Nah, yang lain biasa kita ikut, ya lihat-lihat orang wawancara, calon direksi gitu, komisaris. Jadi utamanya semuanya sekarang urusan Pertamina atau ada urusan-urusan yang lain juga? Umumnya urusan Pertamina ya. Lain kita, ya urusan jadi advisor, urusan sama bikin, mau coba bikin usaha juga gitu kan. Oh, jadi balik bisnismen, balik bisnismen banget nih, usaha-usaha yang lain juga? Ya, kita cobalah ya. Artinya, situasi ya, Lerita ya begitu kan. Apalagi setelah dicap stigma penista agama kan semua orang takut. Jadi terbatas gitu kok, kok Ahok yang membatasi diri atau memang merasa agak dijauhi orang atau gimana? Dijauhi sih, enggak ya. Saya kira ada pandangan tuh seolah-olah itu ada sebagian ya, menganggap seperti itu, takut. Nanti demo lagi nih, kalau Ahok mulai berkiprah. Tapi memang, memang ini, memang masih kepengen berkiprah. Kalau politik masih inget-inget atau udah males sama sekali urusan politik? Saya sebetulnya masuk ke politik itu bukan karena mau masuk politik. Karena pepatah kuno Cina kan, orang miskin enggak bisa lawan orang kaya, orang kaya enggak bisa menandang pejabat. Dia kalau mau menandang pejabat, dia jadi pejabat. Saya selalu bilang, kalau kalian benar, yang rasis-rasis kalau benar, saya berhenti berpolitik kok. Tapi kalau lu munafik, gue hajar, gue lawan, gue bilang. Jadi kalau sekarang masih merasa bisa ada kesempatan atau masih ada keinginan itu? Ya, sekarang kalau secara logika, kan saya udah ditutup kesempatan saya. Selesai aja kan. Tapi masih masuk partai, PDI Perjuangan kan, kok masih punya kartu tanda anggota tuh? Baru masuk malahan. Kita kalau mau lakukan perubahan negara, ya harus punya partai politik. Ya itu. Hanya partai politik yang bisa menentukan negara ini mau tetap utuh atau jatuh. Nah, berarti sebetulnya ambisi itu masih ada? Bukan ambisi ya, saya kira dari dulu ya. Kalau ambisi kesannya tuh negatif ya. Enggak, ambisi belum tentu negatif. Ambisi untuk, karena aku ingat kok, Ahok kan bilang, kalau mau nolongin orang, saya ingat waktu wawancara kita dulu awal-awal. Saya lebih suka bukan ambisi, tau gak? Itu namanya tuh hasrat. Desire. Desire. Oh iya, jadi aku ulang deh katanya. Hasrat itu pasti ada kok? Iya. Masih? Iya dong, kalau mau lawan orang-orang berensek, dia masih jadi penguasa lah. Dan masih banyak ya orang berensek di Indonesia, masih banyak kok? Menurut kamu? Kamu aja kesel loh. Realistisnya Ahok, setinggi apa kira-kira jabatan posisi publik yang masih mungkin realistis dipegang oleh Basu Kitehaya Pernama? Saya kira udah susah ya. Presiden mau naikkan pun, orang udah siap-siap dia mau ribut. Oknum profesor aja bisa gak terima. Ini kenyataan. Oknum profesor siapa, Pak? Saya gak usah ngomong lah. Arti itu soal keyakinan ini tidak mudah. Makanya saya sampaikan kepada orang-orang, kamu memiliki keyakinan membenci saya atau mau membunuh saya. Saya hargai keyakinan Anda seperti itu. Itu hak Anda. Tapi juga, saya juga berhak untuk meyakini keyakinan saya untuk mencintai kamu, mendoakan kamu. Supaya kamu mempunyai pengertian yang benar, sama seperti saya mempunyai pengertian yang benar tentang Allah. Kok, dulu aku ingat waktu wawancara kita awal-awal, alasan masuk politik, karena kan supaya mau bantu orang, bisa bantu orang lebih banyak lagi. Kalau jadi orang kaya, jadi pengusaha, bisa bantu paling berapa. Tapi kalau lewat kebijakan politik, kebijakan publik, bisa bantu orangnya lebih banyak. Aku ingat kan dulu kok Ahok selalu bilangnya seperti itu. Memang benar. Dan berarti tujuan itu masih menyala, hasrat itu untuk bantu banyak orang lewat kebijakan publik masih? Iya, karena itu paling bisa menolong orang banyak. Itu yang paling banyak bisa menolong. Makanya saya bersyukur sekali ada di Pertamina. Ini kalau ibarat gitu ya. Dulu, orang berpikir jadi konglomerat yang dekat kekuasaan. Itu bisa lakukan apa saja. Kalau kita ingat zaman-zaman dulu kan. Tapi konglomerat ini besar kan karena kekuasaan. Nah di Pertamina, ini adalah konglomerat terbesar di Indonesia sebetulnya. Dan tersebar di seluruh Indonesia. Dan ini BUMN, berarti ada kekuasaan. Jadi harusnya, Pertamina itu melebihi konglomerat yang mempunyai backing kekuasaan sebetulnya. Karena dia ada kekuasaan. Nah harusnya, dalam situasi COVID seperti ini, Pertamina bisa jadi lokomotif ekonomi. Kita punya CSR bisa sampai 1,3 triliun. Kita kalau bantu petani saja. Saya kira seluruh Indonesia itu gak sampai 300 miliar langsung suasana beras. Asal tepat sasaran, 300 miliar cukup. Saya jamin gak usah impor beras lagi. Bukan main kasih-kasih uang ya. Presiden udah teriak-teriak bangun kilang, perbarui kilang. Presiden bilang, 5 tahun lewat gitu aja tuh. Gak ada yang dibangun. Gak ada yang di-upgrade juga. Untung Presiden kepilih kedua kalinya. Bisa ngegas lagi. Nah itu kenyataannya begitu sebenarnya. Fakta kita begitu. Saya katakan tau gak? Nge-iel loh kan. Antara nge-iel, kalau dibilang gak ngerti, gak juga kok. Pinter-pinter kok. Siapa? Siapa ini maksudnya? Siapa nih maksudnya yang suka nge-iel? Pejabat-pejabat kita kan di Pertamina, di Migas kan gak bodoh semua. Doktor, profesor semua. Tapi kita gak ngerti. Yang jelas barangnya gak jadi kan. 5 tahun Pak Jokowi kan gak ada yang jadi. Itu kilang dituban. Tadi kalau saya rapat kan. Makanya suara saya habis. Agak ngegas tadi. Keki saya. Habis marahin siapa? Makanya gue semprotnya udah kesel. Ini yang dikangenin orang dari Ahok nih. Kok berarti bener dong? Kemarin itu kan sempet rame tuh isu soal bagi-bagi jabatan di BUMN. Soal jabatan politik. Yang relawan, yang udah berkeringat harus dapet posisi. Berarti kok Ahok setuju sama itu? Makanya saya tanya. Saya ini jatah partai atau profesional? Profesional. Saya pun tanya. Katanya enggak. Katanya profesional katanya. Ketika tanya ke Pak Erick waktu itu? Enggak. Aku tanya ke orang yang kritik. Oh enggak. Kamu profesional katanya. Tapi menurut kamu? Saya enggak ambil jatah partai ya saya bilang ya. Saya profesional katanya. Walaupun orang partai, orang PDI. Oh pasti dong. Tapi berarti wajar enggak itu? Apa namanya orang yang bilang, ya dimana-mana udah berkeringat, udah tahu dong visi-misi partai, eh visi-misi presiden seperti apa. Ya memang harus diprioritaskan untuk dapat direksi atau komisaris di Plat Merah. Itu argumennya bisa diterima enggak? Saya kira itu enggak tepat argumen seperti itu. Makanya di KPUMN, dia bikin talent pool. Saya kira Pak Erick udah masukkan orang-orang bagus ya. Kita ada talent pool terseleksi dengan ketat. Kita komite renumerasi udah kerja keras. Makanya saya setiap minggu rapat. Untuk menentukan calon. Jadi calon-calon yang kita pasang di direksi atau komisaris atau di komite itu profesional. Kalau misalnya terlepas dari itu tadi yang Kho Ahok bilang, ada stigma penista agama. Terlepas dari itu, menurut Kho Ahok, keturunan Tionghoa atau keturunan Arab seperti saya bisa jadi presiden enggak? Arab bisa dong. Karena kan kalau tadi menista agama lagi. Karena Arab kan dianggap khusus. Kalau dari keyakinan kan Arab paling khusus. Tapi kan tetap bukan asli dalam tanda kutip begitu. Tetap bisa. Oh, secara undang-undang sudah oke. Katanya kalau bukan hanya undang-undang. Banyak orang bermain di faktor keyakinan. Bukan hanya undang-undang. Dari segi kebiasaan. Karena kan aku ingat nih nanya gini ke Mas Erick. Mas Erick ada yang bilang mau berambisi 2024 ya. Kan bukan orang Jawa. Jadi kalau bukan orang Jawa nggak bisa. Jadi apalagi kalau yang keturunan Cina atau keturunan Arab seperti saya. Kalau yang bisa hanya Jawa. Enggak lah. Buktinya orang lebih pilih keturunan Arab dari bahan Cina. Cina lebih bawah kok pangkatnya. Ini maksudnya masih untung. Kecuali Arabnya Kristen. Aduh repot deh. Double minoritas ya. Bukan gue minoritas cari gara-gara loh. Kalau Arabnya Kristen loh. Karena kan ini. Maksudnya kita ngobrol-ngobrol ini kan untuk catatan Najwa bertemu Indonesia nih. Jadi konteksnya mau itu gitu. Saya mau nanya pendapat kok Ahok soal itu. Kalau kita bicara Indonesia nih. Kalau kita personifikasi dalam bentuk orang. Kok Ahok tuh mau ketemu Indonesia yang seperti apa sih? Saya katakan. Saya berharap orang Indonesia luhur. Ini kan takutnya kalian ke Borobudur. Saya sampai bilang. Kalau keyakinan kita seperti saat ini. Kita menganggap ini setubukan agama Samawi. Saya kira Borobudur sudah nggak ada. Makanya yang tukang orang dari Mentikbud. Dia bilang begini. Kalau kita bilang penjajah Belanda. Gubernur Jenderal nggak benar. Satu yang kita syukur itu. Dia mengamankan Borobudur ini. Kalau orang kampung saya beda keyakinan. Bisa-bisa jadi batu fondasi rumah. Semua diangkutin. Punya batu. Blok-blok batu gitu besar gitu ya. Dan kita juga hargain Pak Harto. Yang bawa UNESCO tanda tangan. Untuk memugar Borobudur. Saya bukan Buddha. Tapi maksud saya. Kita bisa bayangkan nggak. Kalau nenek moyang kita itu berpikiran. Dengan pandangan radikal gitu ya. Saya kira nggak ada cantik itu semua. Dan dari situs-situs yang ditemukan. Misalnya apa ya. Magnifique atau apa istilahnya itu. Candi Borobudur dikelilingi oleh Candi Hindu sebetulnya. Jadi kita bisa bayangkan. Ketika membangun Candi Borobudur. Si rajanya itu tidak menghancurkan Candi Hindu loh. Kan beda. Hindu-Buddha beda gitu. Dia nggak lakukan. Lalu ketika mereka lari semua ke Bali lah gitu ya. Lepas semua mulai pindah ke Jawa Timur. Raja yang berkuasa kan. Penduduk rata-rata convert ke Muslim kan. Tidak ada satupun juga yang dihancurkan. Nah jadi saya katakan. Inilah bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Yang kita rindukan gitu. Soal keyakinan Anda saya nggak bisa maksa. Saya mau maksa gimana? Naswa Sihab ya Arab turunan jelas. Anaknya Sihab kok. Mau gimana juga Arab gitu loh. Hidungnya kelihatan kok matanya semua. Arab kok. Ya kok malah gue dibahas mulu. Iya kok gue Arab. Ini makanya. Itu mau diapain gitu loh. Kayak saya gitu kan. Orang lihat saya juga. Tapi kok. Tapi aku nggak pernah ngerasa bukan Indonesia loh. Walaupun dulu gue waktu kecil kok. Sempat dilihat. Eh hidung loh. Ontak loh. Gue nggak pernah sekalipun merasa gue bukan orang Indonesia loh kok. Karena orang tuanya baik mendidik. Sama kayak saya kan. Jadi orang bilang. Eh Cina kafir. Kafir loh. Cina loh. Pulang ke Tiongkok. Saya bilang sama bapak saya. Bapak saya bilang. Tiongkok itu tempat nenek moyang kita. Tapi. Tanah air kita tuh disini. Itu tanah leluhur kita. Kita mati nggak mungkin dikubur ke Cina. Makanya kita adalah orang Indonesia. Kamu satu hari bisa jadi pejabat. Nolong orang miskin dan yang membutuhkan. Saya mana mungkin pak. Mungkin minyak babi gitu kan. Bapak saya kamu percayalah. Satu hari kelak rakyat kan pilih kamu. Memperjuangkan haknya mereka. Karena rakyat juga punya nurani kan. Nah itu yang kita perlu yakinin. Indonesia ini ada harapan. Nah jadi aku pengen tahu nih pendapat Kohak. Soal gimana penanganan COVID. Dan apakah memang langkah-langkah yang diambil Presiden Jokowi tepat. Karena kan kita tahu kritikan-kritikan kencang. Kita bisa pada tahap ini. Karena sejak awal tuh salah langkah gitu. Sejak awal tuh denial. Sejak awal merasa COVID ini tuh biasa-biasa saja. Belum lagi Menteri Kesehatannya yang anggap enteng dan sebagainya. Aku pengen tahu Kohak setuju gak dengan pandangan-pandangan itu? Tidak benar juga ya. Karena gak ada negara manapun pengalaman mengatasi ini. Kita harus bersyukur juga. Secara di Indonesia. Relatif. Tidak buruk banget. Jadi kita sadar ini barang-barang. Tidak ada yang pengalaman. Orang bisa salah pandangan atau apapun. Karena memang gak ada seorang pun ngerti ini barang. Tiba-tiba kita menghadapi situasi seperti ini. Nah jadi saya pikir. Dalam hal ini apa yang dilakukan ini. Kita sebetulnya tidak buruk banget dibanding negara lain. Nah kita harus berusaha lah. Kita gak usah banyak kritik. Sekarang bagaimana kita punya empati berjuang bersama. Kenapa kok gak enak yang ngertiik Pak Jokowi? Enggak bukan gak enak. Saya kalau sama Pak Jokowi saya ngomong kok. Kalau saya ketemu saya bisa kritik. Masa penanganan COVID ini menurut Anda? Apa cuma berdua kan? Kalau berdua saya bisa kritik. Berarti kalau misalnya. Tapi kalau Ahok yang jelas masih mantau. Masih ngeliat. Masih ngomongin politik. Masih ketemu orang-orang politik. Masih ngeliat situasi. Masih ikut. Ngeramai-ngeramain prediksi 2024. Siapa kira-kira pemimpin Jakarta 2022. Sebagainya. Masih seru-seru ngobrol-ngobrol gitu gak kok? Enggak. Kenapa? Pada COVID kan jarang ketemu orang juga kan? Kan mau beli WA bisa bersih-bersih gitu? Enggak juga sih. WA juga aku paling males. Terima-tima buka video. Buang waktu. Satu video dibuka. Lima menit, sepuluh menit. Waktu saya habis. Saya kadang-kadang orang kirim. Terima kasih aja. Saya gak liat lagi tuh video isinya apa. Mana kalau. Kalau sepuluh aja sejam. Jadi main medsosnya apa? Enggak main medsos? Enggak. Kita full. Kalau di HP saya ini full WA group kerjaan di Pertamina. Maka orang ajak saya masuk ke WA group. Saya tolak. Bukan saya gak mau. Enggak bisa ikutin. Tapi kan ada. Kita ada tim transformer. Anak-anak muda. Lebih kurang 40 gitu ya. Yang direkrut dari seluruh subholding atau persero. Pertamina. Mereka semua ada masalah mereka bahas. Jadi saya walaupun kadang gak jawab mereka. Saya harus ikutin tuh mereka ngomong apa. Itu semua bahan mereka itu cukup banyak. Tapi kita tuh boleh dikatakan tiap hari rapat sebetulnya. Karena mereka terus aktif kan. Kayaknya yang komisaris tiap hari rapat bisa dihitung jari deh. Saya gak tau lah. Yang pasti. Saya gak bilang saya komisaris rasa dirut. Saya bilang enggak. Saya dirut nyaru komut. Bunika gak apa-apa tuh. Gak apa-apa ketawa-tawa aja. Kau gaji beda 55 persen kan saya bilang. Boleh tau gak berapa sih gajinya? Aku bisa ngecek sih. Cuma kalau ke Ahmet. 170 juta lah beda kira. Ke bulan 170 juta? Ya. Tapi yang bonus tantiam itu bisa sampai itu. 50 kali gaji itu. Ya. Katanya ya tantiam itu. Dulu. Di rute bisa dapat 25 M. Setahun? Iya. Yang bank lebih gila lagi. Lebih besar lagi yang bank. PLN kan lebih besar deh Pak Pertamina. Ini gak pernah dibuka. Dipublikan. Saya dimarahin juga. Jangan buka ya. Tunya cerita ya. Kok. Aku mau balik ke situ. Main medsos. Gak main medsos. Tapi kok kemarin ketika ada. Rame-rame. Kok Ahok ngelaporin orang yang pencemaran nama baik itu kenapa? Itu karena kita udah sebetulnya udah tegur dia. Maksud saya. Ini kan masalah percerai pernikahan kan tetap menyakiti hati anak-anak. Itu udah orang playsetin yang bilang video tidak keluar jadi dikeluar. Itu kan semua awalnya dari Oso TV. Yang bilang buat internal itu udah dikeluarkan. Itu juga 2-3 jam dipepetin hingga 10 menit. Lalu mulai orang marah. Lalu diem. Maksud saya katakan ke anak muda tanya sama saya. Saya katakan jangan pernah cerai. Saya selalu ulang. Jangan pernah cerai sebetulnya. Tapi kadang-kadang dalam pernikahan itu ada laser evil, necessary evil. Nah sayangnya sekelompok orang terus menyerang. Nah tadi saya berpikir setelah anak saya Yosafat agak besar. Saya mulai pikir udah gak apa-apa lah. Atau nanti juga Niko, Nathania, Daud juga anak. Saya juga makin saya tunggu Daud 12 tahun kan. Seperti dia lebih ngerti. Lalu sekarang Yosafat dikatakan anak haram. Saya pikir. Kalau ini kan kebohongan diulang-ulang. Kalau tidak ada sanggan kan dianggap kebenaran gitu. Maksud saya bilang. Saya tegur orang ini. Nah terus ngomong gitu kan kita masukin foto supaya keluarganya bisa lihat. Teman-teman di luar negeri pengen lihat. Ya sudah kita bikinlah satu Instagram. Yang di luar masuki BTP. Katain macam-macam oke lah. Mulai ngatain anak haram. Saya lihat kita tegur. Bukan. Ini bukan anak haram. Ini resmi kok. Ini anak resmi. Saya nikah resmi. Ada surat cerai. Ada surat nikah. Makin senang dapat respon saya atau enggak. Nah saya. Kan saya lihat kan selalu sosmed ada positif negatif. Ada yang bantu nyerang. Makin senang. Nah saya bilang kalau begini caranya. Makin nantang kan. Saya bilang kalau begini caranya. Ya kita proses hukum. Supaya kamu mau berhenti. Ini saja proses hukum. Masih ada yang enggak mau berhenti. Masih nantang. Nah saya orangnya gini dulu. Saya paling demen. Kalau orang pikir saya enggak boleh lakukan. Kan dia kan gini dulu. Orang ini memanfaatkan secara logika. Oh enggak mungkin ngapain sih urusan kayak gitu. Ya kan. Ya sama kayak dulu kan. Secara logika. Oh enggak mungkin berani cerai. Enggak mungkin. Lu harta kasih enak. Masih lu enggak berani tau enggak. Nah saya paling senang. Kalau orang udah meng-underestimate saya tau. Dia pikir saya enggak berani gitu loh. Dia pikir kan ini kan orang besar. Orang kecil. Jadi untuk lebih mengirim pesan gitu ya kok. Jadi membawa ke proses hukum. Untuk mengirim pesan. Iya. Dia bilang mau minta maaf. Enak aja lu ngomong minta maaf. Pertanyaan saya. Ya kamu sadar enggak istri saya bukan pelakon. Gitu loh. Jadi jangan. Menanamkan sesuatu seperti itu. Apalagi anak saya dibilang anak haram. Ini anak saya enggak tau ya. Kita enggak tau kan semua anugerah Tuhan ya. Kalau dia nanti lahir besar. Jadi tinggi besar. Di sekolah orang redekin anak pelakon. Dia mukul orang gimana? Karena catatan enggak ada. Kembali saya katakan. Ya sudah. Saya udah pakai bukti di pengadilan. Kamu enggak mau terima. Tetap mencap di sisi pelakon. Pelakon bagaimana kok? Ini anak gadis kok. Jelas kok. Artinya apa? Targetnya apa? Ngarapin anak-anak saya susah. Kok dia enggak mikir sama? Kamu menghina bapaknya juga. Katanya mau bela Nikon, bela Tania, bela Daud. Kamu menjatuhkan bapaknya juga. Maki-maki bapaknya juga. Kamu menghina Nikon, Natania, Daud juga. Mereka juga sayang sama saya. Yang mamanya, yang mamanya. Papanya, yang papanya. Nah itu yang jadi. Kalau orang potong-potong, ya biasa. Untuk anak-anak muda berarti yang sekarang mungkin lagi galau, lagi di persimpangan, yang sehari-hari juga selalu main sosial media, yang kerap kali tuh toxic juga gitu ya. Kalau sosial media seperti yang tadi Ko Ahok alamin kan, netizen-netizen yang maha benar dan sebagainya, yang kemudian membuat mereka ragu pada diri sendiri. Kasih pesan-pesan dong untuk BDDD ini kok. Yang penting, saya juga belajar di jaman digital ini, kita harus ingat, semua yang kita lakukan, semua yang kita bicarakan itu tercatat. Mungkin bisa sampai ribuan tahun. Bisa sampai ribuan tahun ini. Artinya tuh gak mungkin hilang. Jadi buat anak muda, hidup ini, nikmatilah hari ini. Saya gak alamin. Jadi di jaman digital ini kadang-kadang kita bisa loncatan terlalu cepat. Kita juga bisa frustrasi terlalu cepat. Tahu terlalu banyak. Bingung nikmatin hidup, karena keinginan jadi terlalu banyak kan. Karena tahu terlalu banyak. Makanya saya katakan, kita semuanya realistis, menerima apa yang gak bisa kita lakukan. Dan kita nikmati hari ini gitu loh. Besok saya juga udah belajar, apa yang kita khawatirkan belum tentu terjadi kok. Itu yang saya alamin dalam tahanan itu. Yang saya khawatirkan belum tentu terjadi. Dan gak terjadi. Yang udah lewat ketika saya sudah berusaha untuk mendapatkan, mempertahankan, gak bisa. Saya pun harus dengan rela melepaskan. Jadi saya lebih sehat, lebih bahagia sekarang. Karena saya mulai belajar. Makanya saya terima kasih sekali orang-orang yang pengen dan telah memasukkan saya dalam tahanan. Jadi sebetulnya dunia ini, kita gak usah lari terlalu kenceng juga. Anak saya bilang gini, ini bahasa Confucius Pak. Apa Confucius? Kita lambat gak apa-apa Pak? Asal terus melangkah. Ada asal kuliah telat lulus pakai alasan gue bilang. Tapi itu make sense gitu loh. Yang penting saya terus melangkah Pak. Dia bilang, oh belum tentu yang lulus lebih duluan lebih dapat kerjaan dari Pak saya. Ya, benar juga kan. Jadi semua ini ada yang ngatur, yang penting kita bekerja dengan baik. Saya kira itu.